Assalamualaikum guys, yuk balik lagi dengan saya Evian, di video kali ini saya akan bermain game My Hero Academia The Strongest Hero Jadi guys, ini game baru banget, rilis bersenisnya Tapi, saya kagak ingat buat rilisnya, karena saya udah previous itu tuh ya otomatis ke download Terus pas masuk itu tuh ada update 1,8 yang anggap aja 2GB Jadi, waktu kalian yang mau nini game mendestatuskannya, link deskripsi langsung di cek aja guys Sudah masuk ke tahap prolog, tadi di awal itu tuh ada 2 pilihan Mau ikutin story atau langsung kesini ya, kayaknya kesini guys Tadi itu tuh ngikutin story, ya pengen liat-liat aja Cerita baku, apa ya, baku Midoriya sebelum jadi pahlawan ya, jadi Midoriya masih sekolah gitu, di awal storynya Dia nanya nama kita, kasih nama Lisa Chan aja Langsung kita skip aja Buat hadiahnya banyak kayaknya ya Dan kemungkinan ini gameplay panjang Ya, 30 menit sampai 1 jam lah ya, sambil nunggu buka puasa Gue main di server 1 ya, sengaja Takutnya kalo main di server yang lain, sepi takutnya Paling enak ya main server 1 tuh, ya Tantangannya banyak lah, sama sultan-sultannya juga ya Langsung Masang radar Langsung aja Naik level 3 Kita lanjut lagi guys Tadi gatel guys Kuping gue Kita dapat panggilan Koordinatnya Langsung kita datangin Oke 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 OTW Langsung ya Kita battle nih Path Fending Ini auto kah? Oh belum Belum guys, belum Langsung kita skip disini baru non auto kalau buat dari ininya generenya ARPJ action RPG karena beda banget ya dengan My Hero yang ini yang di yang di Clastor juga yang kita rilis lebih dulu namanya My Hero Ultra Impact saya fancy guys di level 60 mau gimana ya mainnya sih ya enak cuma cari diamondnya susah buat gacha karena main rate up gitu ya nah jadi saya coba kesini yang mudahan cocok kita pindah ke WF2 disini auto lock ya kalau kita keluarkan skill jadi yang mana di depan kita itu yang kena skill jual ya waduh waduh lawan Minotaurus tapi matanya satu disuruh disuruh kayak itu ya umperlambat waktu gitu hmmm anyop gak tuh kelar dikit cerita guys di My Hero Ultra Academia 2 ya muta-muta gitu aja sih nah mungkin game kayak gini nih ya sama bedanya kan kalau ini jalan-jalan My Hero Ultra My Hero Ultra Impact Academia Academia itu real RPG banget ya dan itu sistem kartu juga ya kayak kita cari kayak cari kenangan dari karternya gitu buat nambahin status gak cuman dari karternya aja ya udah di level 5 stamina ikut naik kita disuruh kemana oh karter ini di up up levelnya gak tau nih guys mengikuti level yang di depan atau ini asal naik aja sekolah selan naik ya tinggal tinggal dicari bahan upgrade-nya sama bahan up-nya ya langsung ke lokasi kedua oh di sekolah guys lokasinya kita langsung otw nah dalam ruangan waduh itu yang jentikan maut ya jadi kita nyelamatkan dua orang ini ya makan gak mati kau musuhnya diperengpang oh ada ada bossnya ptw dong dan disini itemnya otomatis kami sendiri ya jadi gak perlu kayak orang gak jelas gitu mungut-mungut waduh waduh musuhnya mana oh ini guys namanya Towsano AS quick cruiser cruiser itu apa buta bassnya ini soalnya ultimate ultimate buat yang tahu bisa komen ya itu pakatnya apa langsung kita skip aja kelarin sampai 1.3 nih guys dapet tiket gacha berserta denki kaminari yang listrik gitu ya jadi kita belum bisa periksa-periksa fitur-fiturnya ya jadi main aja dulu Towsano AS kata lagi oh ini kita nge-up pasif sama skillnya gitu kah kalau mau beli di 3 hari dengan harga 15 ribu ya murah murah banget ini yang tadi kita tolong kita naik level 6 kita lanjut koordinat selanjutnya coba lain oh belum bisa terus sampai kapan gitu sampai kapan koordinat selanjutnya oh disini disamping tempat kereta ya kel kereta gitu wah dia tipenya tank guys buku begini gak usah pakai spesial coo apalagi ngelirkan yang ultimate air itu ya gak perlu kelar kelar lagi oke oke oh dapet kotak kita guys lumayan nah disini lawan boss yang di sebelumnya ya yang dia lagi ngobrol-ngobrol gitu ya kah gue lupa jangan kasih ampun dadah ampun boss langsung ketangkap karena ini penjahat biasa ya jadi dia cuman dibawa pakai mobil biasa penjahat kelas tankap beda boss pakai mobil khusus gitu selan tiga penjahat sudah kita tangkap naik level tujuh nah dapet tiket lagi ini kalau ngelarin sampai 2.3 dapat Ejiro Kirisma Kirisma top up apa lagi nih guys oh ada album disini ada misi juga ya kayak disuruh koleksi gitu ini misi tinggal diklik aja ya ke tempat arah tujuan ini menggunakan stamina ya sampai 4.000 terus ini hero coins ya si cash ya ini si cash pen sampai 15.000 ini hadiah-hadiahnya lumayan ya lumayan lumayan sampai sampai 5.5 sampai 5.5 sabar boss kita lihat dulu nih waduh baru mau lihat malah disuruh gacha karena ini karaternya masih sedikit ya gak apa-apa sih dinikmatin doang oh dapet 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 udah paham gue mau gacha lagi guys gacha 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 dulu 10 kali oke gak bisa one time gak bisa terus tadi ada tandanya suruh ngapain gak ada kurang ya kita kerjakan aja dulu ini karternya asistennya oke sudah kayaknya ngerti deh kalau asisten tutup disini kita mau berkuat buat up ke level 20 kah coba kita lihat rank 1 oke 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 20 stocknya fieldnya pilih aja mau yang mana oke ultimate aja dulu apa semuanya di up semuanya dong nanti aja 7 connectnya malam-malam bisa kok selesai selesai sudah 20 santai lagi awalan wuh dapat 300 koin dapat 200 koin sama 100 koin total 500 koin guys ini rankingnya kita ambil ya tangan gue sih koin dikumpulin ya kalau kalian gak mau sabar dipakai aja pake je pake je koin nya dipake je Bismillah 10 kali dapet dapet sirau ojiro dapet deku lagi waduh wuh dah koinnya simpan aja dulu ya hero nya kita pake ini aja aduh tas kita pake yang masih makan oh resonancer tinggal dicari dupean sih waduh sedikit lagi naik guys diku kita ke grade up berarti dari grade apa aja bisa di up gitu lah ke grade grade selanjutnya gitu ya jadi ez quem hidr twitter g j lo sur su su level 20 mau di up lagi ke rank 2 tinggal cari bahannya ya kembali kita lihat ini ekstrim aja nanti asingnya di medium kostum kostum aja ya kita main rata kanan fpsnya kita taruh di 60 ini buat hp yang niat aja ya jadi smart aja foto setting oke sudah itu aja oh belum guys belum disep dulu makin HD enggak disuruh beli oke disini ya kita switch play nah mantep kan biasa guys gatel kuping gua ada login selama 7 hari kah oh 8 hari guys hari kedua dapat apa ini kayak kartu juga ya kayak di game My Hero Ultra Impact juga yang namanya satu satu anime sistemnya paling gak jauh-jauh beda gitu ya ambil gak? ambil aja lah 20 gak apa-apa ini naik level 5 10 sampai 60 maksudnya kalau kalian mau dapetin coinnya beli ya ini 14 dolar 150 ribuan dan ada gift code nya nah gift code itu gak tau guys ada apa enggak jadi saya coba cari aja dulu ya apa saya cari sekarang nanti aja ya kita fokus ke misi-misi dulu tampil banyak loh nih hadiahnya masih ada kah? masih ada masih ada pertama ini coinnya kebagi 2 kayaknya ya kita lihat di special gak tau bagi 2 atau 1 gitu aja lanjutlah tapi gak ada suara sebuah ngomong sama NPC nya deh oh ini ada misi juga guys selama 7.1 turut tinggal kalian kumpulkan 700 ada packnya juga ya kalau mau beli isinya sih gak terlalu susah banget ini ada 2 mode lari yang biasa atau santai gitu sama mode lari cepatnya ini auto ke tempat tujuan gitu ya kita coba buka kita coba buka sar nah sudah udah gak tau sisanya nanti aja kita cek-ceknya kita ngelacak lagi koordinatnya kemana kemana kita buat yang main bisa persatu bisa add ya nama gua tuh terserahkan wadah pengen naik level sepuluh juga kemana kita pertarungan selanjutnya bisa bawa tiga karakter kita guys web satunya dimana oh dalam kereta kah di dalam tempat kereta atau mall ada autonya juga ya gue mau menikmati berada susah ya ini karternya sama ini efek dari skill skill karternya terlalu full color banget oh kita udah ngelesaikan disitu ganti karter lagi oh gitu paham 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 berarti bukan sistem ganti ganti gitu ya oh dibebaskan bilang dong berarti kalian ya minimal tiga karakter ya guys yang harus di up itu terserah kalian mau ambil yang mana kalau gue sih ya tergantung gue cocoknya dimana ya kelar kelar lawan boss yang jalan kok Midoriya doang sih yang jalan kok Midoriya doang sih lantar gue mana waduh ini yang tadi guys di awal cerita ya waduh dia jadi gede guys waduh dia waduh dia waduh dia dapet tiket lagi kita guys buat gacha lanjut aja sampai 2.3 dan ini ada tiga boss juga ya atau tiga penjahat kita kemana dulu oh ini bukan hero rating oke lah kita tau tuh nambahannya buat apa tapi disitu ada poin sampai 1.500 ya oh buat naikin status paham 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 berarti makin banyak karakter semakin banyak gitu ya poin yang kita dapat dan status yang kita dapat juga gue disini mainnya cuma sampai yang lawan boss ditangkap taksi di awalan itu tuh ya di video sebelumnya kalau nggak salah atau yang gue ingat ya kita dimana lagi nih oh gudang sini bisa dihancurin kah oh bisa guys kayak ngebakar gitu ya eh iyalah namanya aja gentong ini gentong api sekarang giliran Midoriya ini lawan villain yang tadi kita lawan juga ya kita urus itu kita urus lagi oke oke gak pakai nafas langsung kelar langsung otw nah ini bukan Midoriya ya di siapa namanya ini guys waduh jangan dilihat-lihat bos oh bunglon pantas dilihat-lihat cu boom bunglon violent fan oil aku awal 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 nah guys kontrolnya naik level 9 terdapat start ke hero kita ke Midoriya masih kurang bahan guys langsung aja ya langsung al nah jadi apa ini guys Midoriya ah wih di sampai di SS ya mantap juga langsung apa aja tanpa basa-basi kita push waduh disuruh lari guys berarti nggak ngikutin level di utama tergantung aja ya tergantung apa tergantung bahan udah bisa di up gitu nah terus sebagai penutup ya pokoknya udah mau buka puasa tuh pada 19 guys kita ambil dulu jadi ya misinya cukup gampang dari susah banget sih tinggal diambil tuh bisa dibaca aja ya bermitimisinya challenger oh sudah sorry guys tadi itu tuh buka puasa jadi buat kalian yang di pulau Jawa yang sabar karena saya di samarinda kan lebih cepet 1 jam udah makan udah sholat maghrib juga dan ini lanjut ya guys tadi tuh saya ngobrol di bagian fitur-fitur ya fitur-fiturnya tuh tuh ya bisa kalian lihat kayak co-op ini nih tuh level 20 main quest number one sama main quest hot pursuit gak tau tuh disuruh ngapain aliansi di level 17 friendship di level 10 doom di level 15 commission di level 15 time ini nih di level 25 25 sama 25 juga equipment harus menyelesaikan quest heroes basic arenanya disini ada 2 ya yang co-op sama arena one by one oh yang co-op itu tuh ngerjakan quest teknik eh teaching training yang ini di level 19 udah itu aja kan yang terbuka eh yang gak terbuka maksudnya ya kita ambil ini sistemnya tuh mirip-mirip kayak game idol ya kalau gak salah baik kita tuh ada shard nih kita ambil sudah tadi midoriya gue udah di A ya tuh kita up juga ke level 20 ini uang juga berpengaruh ya berpengaruh banget malahan kita joggingkan dulu gue juga gak bisa lama-lama ya buat ngejajahin ini game pengen main game yang lain juga jadi kita kelarin sampai 2.3 ya udah di level 10 ya buat ngejajahinnya sih gak terlalu sustah dan ini di boss terakhir kah? ya guys boss terakhir 2.3 tapi kita datangin koordinat dulu ya lokasinya dimana tuh baju baju kanan agak kunjung banget ya oh ada teman kita tuh ya kan teman kita atau player lanjut ini multi gear oh karakter kiragua npc co atau kayak npc temannya dari ini ya karakter kita pakai oke kostum oh ada ini kita up karena kita udah punya 3 karakter ya minimal 12 lah buat nambah statusnya lumayan kasih isi ngobrol ngobrol belum isi ke 2.3 nya langsung nah ini equipment udah kebuka kah? ya guys oke kita up juga waduh udah gitu doang tada 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 guys langsung 2 titik tegang gimana kita oh produksi distrik waduh bossnya siapa ini ya penasaran gua biasa sebagai penutup nanti kita coba gacha ya kalau cukup koinnya kau atau b maken kotkin tuk 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 uuuu get langsung ganti cutter lagi nih Oke Oke ambil kotak dulu seperti biasa pelok kanan waduh ya pakai teleport sih itu ya tim lain yang bayangan itu teman apa mantan superhero ya temannya yang ini rock and roll kan diceritanya di anime udah di belaskan kalau dia itu cuma jadi bahan percobaan itu buat jadi pilihan gitu ya yang gue tahu gitu Oke 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 tiketnya mahal loh guys buat tiket gaza doang ya 250 aduh enggak ada gimana gitu ambil kotak lagi hobbit headgear pelindung kepala kah pokoknya kita coba-coba desak disini ya desak-desak-desak-desak tunggu muka guys ultimata guys malah tempat mati buluan tuh tuh kan enggak apa-apa sih nggak bisa ngeluarkan ultimate yang penting gelar hobbit habbit kita di level 11 kita dapat Ejiro Kirishima tanjo disini chapter 3 chapter 4 ini dapat PK2 gitu ya seperti saya diomongan awalan ini ticket dan ini story-nya sampai chapter berapa oh 13 aja guys terlihat oke terlihat lagi nih Oh ada sebel-nya di balik ambil set line ada bintangnya ya sampai di 280 1180 Waduh 1150 bintang Yang kalian harus koleksi Kita ambil aja Terus Ini Naik level 10 Chapter 2 Kelar Lekuipmen Langsung aja otomatis Kelar Disuruh solo Oh ini supply Oh Bahan baku gitu kah Iya guys Bahan baku gitu Ini yang main level sih Sama gajaran quest Langsung aja ya Kita tutup dengan gajar 10 kali Masih gak cukup Halo Asih gak cukup guys Astaga Baru aja Baru aja Mau di close Asih gak cukup Harus kelar Stack 3.1 Baru kita bisa gajar Disini daily targetnya udah kebuka ya Atau misi hariannya Udah di level 13 juga nih guys Disini capturenya semakin Berat Yang kita perjuangkan Berat juga guys Beratnya itu tuh Disini di capture 3 ya Postnya ada 4 Beda dengan capture sebelumnya Nah disini ada daily quest Kita didatangin aja ya Paham Tuh Kita didatangin Kita langsung arah ke tempat tujuan Ada hero list juga Ini battle pass Ini ada misi-misinya Tinggalkan kerjakan Terus Oh ini mau dibeli Itu doang kah Hadiahnya disini Karakter ya Karakter Yang kita pake ini Si Ojiho Gak ada lagi kah Oh Shardnya doang Terus Gak ada Koinnya Bisa didapat dari sini juga ya Yang gratis juga ada Jadi kalau kalian mau beli Harus dipilih-pilih banget ya Nah disini ada Poin XP Hadiahnya random Langsung Gacha aja Tanpa basa basi Bismillahirrohmanirrohim Mudahan Lisa Lisa Waduh Gak ada bagus-bagusnya Ya jadi Itu aja guys Buat gameplay Video My Hero Academia The Strongest Hero Oke Dadah Dadah Terima kasih.